Menurutku sangat tidak fair, sangat tidak adil kalau mereka tidak punya hak untuk mengutarakan pendapatnya. Siapa yang kira-kira cocok di tim mereka atau siapa yang tidak cocok di tim. Siapa penentu keputusan terakhir ketika kita mau meng-hire tim atau karyawan baru di perusahaan. Di banyak tempat jawabannya adalah HR atau manager atau owner atau CEO gitu mungkin ya ketika kita mau ng-hire orang. Nah kalau di tempat kita ya maksudnya itu benar ya kita-kita yang lihat tahap satu tim HR administrasi pasti. Kemudian leadernya CEO atau managernya atau owner melakukan interview dengan detail di tahap kedua untuk keputusan yes. Tapi kalau di tempat kita yang paling penting ngambil keputusan adalah peer review atau peer approval. Peer itu apa sih? Peer itu adalah rekan kerja. Contoh misalnya saya punya divisi multimedia dia yang akan garap bikin video, bikin desain, bikin poster gitu. Bikin desain grafis misalnya. Atau tim marketing gitu yang misalnya timnya 10 orang. Kalau aku mau masukin satu orang lagi gitu ya kita kayak yang akan kerja tiap hari gitu. Senan sampai Jumat, senan sampai Sabtu, tiap minggu, tiap bulan itu adalah orang-orang di dalam tim itu. Jadi menurutku sangat tidak fair, sangat tidak adil kalau mereka tidak punya hak untuk kayak mengutarakan pendapatnya. Siapa yang kira-kira cocok di tim mereka atau siapa yang tidak cocok di tim mereka. Sehingga alangkah lebih baiknya kalau ketika kita mau mengambil keputusan menerima karyawan baru, calon karyawan baru itu diperkenalkan dulu ke calon tim dia akan bekerja di satu kantor, satu ruangan mungkin, atau satu divisi. Ini sangat penting karena dia akan spend waktu 8 jam sehari, 40 jam seminggu, kayak apa, tiap bulannya sampai bertahun-tahun ke depan dengan tim itu. Alangkah lebih baiknya ketika mereka sudah ngobrol sebelum mengambil keputusan. Sehingga ketika pun mengambil keputusan bahwa mereka menerima tim ini, itu adalah tim yang lama yang menerima tim baru tersebut. Nah, ini ada plusnya untuk kedua belah pihak. Jadi tim yang lama bisa kayak sedikit ngobrol, nginterview, diskusi sama calon tim barunya. Cocok nggak sih orangnya karakternya gimana sih, culturenya gimana sih, budayanya gimana sih untuk kayak dia jadi tim kita. Nah, di lain sisi, kalau untuk calon karyawannya, dia juga jadi tahu, wah aku bakal kerja sama orang-orang ini gitu. Aku bakal kerja sama orang-orang itu gitu. Aku bakal kerjanya kayak gini, kayak gitu. Itu kayak akan sangat membantu ketika kita mau meng-hire orang. Daripada orang baru masuk, ternyata baru 2 minggu nggak cocok, dia keluar. Atau sebaliknya, baru 2 minggu masuk, ternyata orang-orang lama nggak cocok sama orang baru ini. Terus kayak dibikin nggak nyaman dia, dibikin nggak cocok dia, atau malah bahkan dikeluarkan oleh timnya, atau nggak diajak main, nggak diajak kerja bareng. Jadi, ketika sebelum masuk, saran saya kenalkan dulu itu ke tim Anda. Terima kasih.